DERIANS Selamat datang di DERIANS di KOL89 Selamat pagi, selamat siang, selamat suaranya semuanya Apa kabar nih semua? Jadi, sorry agak-agak banyak air ya, gue lagi benerin tower air gue soalnya Sesuai kontennya gue mau ngebahas hari ini soal Apa yang harus kita lakukan Kalau ikan koi kita di rumah Itu kawin di kolam besar atau di kolam kita yang utama Pasti ngerepotin kan? Di kolam segede gini, dalam, volume airnya banyak Tiba-tiba dia kawin Dan lo tau deh efeknya apaan? Kalau koi itu kawin Apalagi yang ukurannya udah 50 cm ke atas Itu telurnya bakal banyak banget Dan jangan lo pikir itu bisa jadi anak Atau bisa jadi menetas gitu Enggak, yang ada malah Membuat amoniak tinggi di air kolam lo Dan bisa membuat ikan koi kita keracunan sendiri dengan amoniak mereka Sebelum kita bahas, kita jelasin dulu sedikit nih Kenapa sih ikan koi bisa kawin di kolam? Yang pertama, ya alami Memang itu adalah Faktor biologis Kayak kita manusia Mereka kawin di kolam itu ya wajar Walaupun ada beberapa tipsnya nih Yang pertama adalah Kalau di kolam besar seperti ini Kayaknya agak sulit dia kawin Kenapa? Karena satu dalam Airnya lumayan deras Ikan koi itu sebenarnya kalau kawin memerlukan tempat yang gak gitu dalam Sekitar 60-50 cm Cukup dengan aerator aja Dan harus tenang Disini kan dia rame-rame Jadi kemungkinan kawinnya kecil Walaupun kemungkinan bisa Ya bisa aja Kan tergantung ikan koi nya Kalau dia lagi nafsuan gimana? Nah, kalau lo mau tau Contoh ikan koi kawin gambarnya seperti ini nih Nah ini gue ambil kolam gue kemarin Waktu gue lagi abis backwash Ini keadaan pompa emang mati Airnya ini hijau ini gara-gara gue kasih obat luka stop Ada yang sakit ya? Engga Gue biasanya kalau lagi ngurangin air banyak Abis backwash gue kasih luka stop sebagai preventif aja Jadi jaga-jaga aja sebulan sekali gue kasih obat Biar ikan koi gue sehat, bakteri, jamur pada hilang Nah ini temen-temen lihat deh Ini contoh ikan koi lagi mau kawin Belum kawin nih Dia biasanya bilahi nih Kalau enggak yang cowok cewek Tapi yang ini ini yang cowok Nenek tuh Nguber-nguber ikan gue yang female Dia uber-uber Nah, biasanya ikan koi itu kawin Nguber-nguber begini Itu pendekatannya dulu nih Dia nggak mungkin siang hari begini nih kawinnya Atau sore hari Ini biasanya pendekatan Kalau dia nyaman Nanti malam biasanya jam 12 sampai subuh Itu kemungkinan dia kawinnya Nah, sedangkan di kolam koi gue yang kecil ini Lihat deh Nah, ini kan kolamnya kecil nih Sedalamannya cuma 60 cm Lalu nggak gitu besar Justru di kolam-kolam begini yang sering kawin Dan pengalaman gue pun Di kolam gue yang kecil ini Itu udah sering banget ikan koi gue kawin Pokoknya gue bangun-bangun subuh Kadang-kadang udah Loh kok berbusa gitu loh Bau amis Tanda-tanda ikan koi kawin Biasanya dari jam 12 malam sampai subuh Nah, itulah penjelasan soal kawin Jadi sebenernya bisa dimana aja Cuma kalau di kolam besar ini Agak nggak mungkin Agak jarang terjadi Tapi yang kita bahas adalah Kalau terjadi gimana ya Karena bisa aja terjadi Oke Ikan koi kawinnya pasti satu karena biologis ya Kamu emang keinginan Atau keperluan mereka Yang cowok Untuk ya kawin Mengeluarkan sel spermanya Yang cewek Ya mengeluarkan telurnya Kurang lebih seperti itulah bahasanya ya Gue kan bukan dokter Lalu yang kedua emang udah musimnya Nah, yang harus dilakukan apaan nih ya? Oke Untuk kasus di kolam besar Seperti ini Kalau kawin biar lo nggak panik Dan jangan sampai salah penanganan Yang pertama Langsung lakukan backwash Ya, tapi khusus di chamber-chamber Yang lo taruh media filternya Media filter mekanik aja Kayak karpet Jepang, kapas, busa, dan lain-lain Kenapa? Eh sebelum kenapa gue jelasin dulu nih Siapa tau temen-temen siapa tau nih Ada yang nggak ngerti backwash Masih baru Backwash itu adalah Lo menguras Air yang ada di filter chamber Biasanya tuh lo Buka filter chamber Lo angkat pipanya Terserah pipa yang mana Kalau gue ya ngajarinnya Pokoknya cari aja pipa yang memang Mengarah ke filter mekanik Filter chamber mekanik Jadi backwash Lakukan backwash segera Lalu Yang kedua Lo bersihkan media filter mekaniknya Kayak karpet Jepang Lalu Busa kapas itu lo angkat Lo bersihkan Kenapa dibersihkan? Karena udah hampir pasti Kalau koi kawin Beberapa atau sebagian telurnya Pasti masuk ke filter chamber Dan pasti nyangkut di media filter mekaniknya Jadi buru-buru dibersihin Kenapa harus dibersihin? Nih Kalau nggak dibersihin Telur-telur itu akan nyangkut Dan akan membusuk Baunya akan menyengat Kayak bangkai Sumpah lo nggak akan pernah Ngebayangin baunya ya Kalau gue sudah sering Wow banget Dan itu harus lo angkat buruan Bersihin Selain bau Tentunya itu berarti bisa membuat Amoniak tinggi di kolam Jadi racun buat ikan koi kita Yang ketiga Ya tentunya akan membuat ikan koi sakit Selain bau Racun ya Bayangin ya Telur busuk Diputer-puter airnya Kena ikan koi kita Ya ikan koi kita terancam mati Bukan lagi sakit Bahaya banget Kayak kita ngasih racun ke ikan koi kita Yang ketiga setelah itu Kita isi air ulang Sampai penuh kembali Sampai disini puas? No Kalau ikan koi dapat telur di kolam lo Walaupun udah lo backwash Udah lo ganti air setengahnya Lo isi air penuh Lo puter lagi nih air Pasti bakal bau lagi Nah diusahakan Sembilan jam Atau keesokan harinya Kalau lo mau irit air Ganti lagi airnya Sebanyak mungkin 50% lah paling banyak Kalau perlu hari ketiganya juga Ganti lagi airnya Jadi ganti airnya maksudnya Kurangin 50% Isi lagi air baru Bukan semuanya 100% ya Nanti ikan koi malah stress Yang keempat Setelah itu Saran gue sih Langsung lo kasih obat Semacam parastop Atau obat lainnya deh Yang mengandung Methilin Blue Methilin Blue itu adalah obat Yang bisa Membunuh Dan juga Menghilangkan jamur dari kolam lo Karena adanya telur tersebut Walaupun udah lo bersihin Pasti ada sisa-sisa dong Sisa di silver chamber lah Ada sisa di dalam kolam nih Dilumut-lumut Di pinggit-pinggit kolam Nyangkut Karena telur ikan gue Kalau udah nempel tuh keras banget Nah Lo kasih Methilin Blue Biar kalau ada bakteri Ataupun jamur yang tersisa Minimal mati deh Intinya selama beberapa hari Itu kolam lo akan bau amis Akan Agak sedikit keruh Agak sedikit berbusa Nah disitulah lo harus mengganti air Kalau menurut gue 3 hari aja cukup 50% 50% Itu versi gue ya Karena temen-temen yang lain ada yang bilang Ah enggak ya 30% juga cukup ya silahkan Dan Yang selanjutnya lagi Jangan lupa Selama lo melakukan hal tersebut Kayak backwash Ganti air Selama 3 hari Dikasih obat Jangan lupa Puasakan Kolam lo Jangan lagi Udah telurnya bertelur Lo habis backwash Ikan koenya jadi agak stress Ikan airnya masih bau amis Masih berbusa Lo tambah lagi pakan Ikan koenya pasti makan Tapi pakan yang ada itu Akan membuat Sisa pakannya menjadi amoniak juga Dan ikan koenya kalau poop Alias vesselsnya juga jadi amoniak Jadi jangan lagi ngebebanin kolam lo Dengan hal-hal yang bisa menambahkan kadar amoniak menjadi tinggi Jadi itu langkah-langkahnya Dan berikutnya Apalagi ini kita bahas kalau ikan koen bertelur Kalau memang Lo melihat Ada gumpalan-gumpalan telur di pinggir-pinggir kolam Di dasar kolam Kalau saran gue sih lo ambil aja Walaupun lo gak harus nyelam Lo pakai serokan ikan lo Lo ambil manual Karena ingat prinsipnya ya teman-teman Ikan koen bertelur di kolam Jangan pernah mimpi Ah bakal jadi nih Gak bisa Bisa aja kalau Tuhan berkat gelat Tapi maksud gue gini Kalau emang lo niat mau meneteskan telur-telur Pas ikan koenya kawin Lo udah ngeliat nih bakal kawin Lo kasih media untuk menempel telur Contohnya Ada itu dijual-jual di internet ya Kayak Semacam sikat tapi lembut Untuk menempelnya telur-telur ikan koen kalau kawin Atau yang kedua Lo bisa buat morah meriah Dengan palirafia Yang lo iket-iket kayak palipompomnya cheerleader Lalu lo sikat pakai sisir Ini jadi tipis kayak rambut Lo taro di kolam Atau dengan eceng gondok tanaman lo taro Nah itu adalah menjadi media Nempelnya telur-telur ikan koen Kalau lo niat emang Kalau emang lo niat untuk meneteskan tuh telur Ketika ikan koen selesai kawin Buru-buru angkat tuh media Untuk nempel telur Atau kairasianya Atau sikatnya Atau eceng gondoknya Lo pindahin ke bakarantina Atau ke kolam lain Yang khusus untuk Telur tersebut menetes Kenapa Ikan koen itu Kalau udah kawin Ngeluarin telur Telurnya dimakan mereka sendiri Jadi Lo jangan pernah mimpi Uh banyak telur nih Lo diemin aja Enggak lo bersihin Harapannya menetes Tapi malah jadi busuk Dan Malah jadi ngeracun ikan koen itu sendiri Ditambah lagi Emang gak bakal jadi Kemungkinannya kecil Karena dimakanin mereka sendiri Gitu deh tipsnya Soal Cara Menangani Kalau ikan koen lo kawin Di kolam utama yang besar Yang sering terjadi sih Di kolam-kolam yang kecil nih Yang kedalamannya cuma 50-60 cm Dan juga Ehm Kolam-kolam yang emang tidak terlalu besar Walaupun sekali lagi gue ingetin Tidak menutup kemungkinan Ikan koen bisa kawin di kolam sebesar ini Bahkan yang lebih besar sekalipun Karena Ya mereka mau hidup juga Kalau udah mau kawin Lagi birahi tinggi Ya sikat Gitu deh Semoga bermanfaat Ehm Itulah kelemahannya Kalau kita suka nyampurin ikan koen female dan male Laki-laki dan perempuan Makanya Orang Jepang tuh menyarankan Kalau lo mau miara ikan Satu aja Mau male-male semua Mau female-female semua Kalau gue female sama male Agak nekat Tapi So far sih Belum kawin-kawin nih di kolam gue Uber-uberan udah sering Birahi Makanya kalau ada kesempatan Gue bisa beli kolam fat Atau terpal yang besar Gue mau mijahin sih Kasian juga ya Mereka gimana gitu kan Masih ABG ya cin Penuh kawin Salam Nishikigoy Sehat-sehat semuanya Jangan lupa di subscribe channel ini Kalau lo suka Boleh bagi inong ke temen-temen lo Biar nambah Tersebar Berbagi cerita dan pengalaman gue Cara maawat koen ini Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Bye-bye Temen-temen jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye